Yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin. Kesenjangan sosial di Amerika semakin melebar. Para pekerja di Erlena ini menuntut kenaikan upah di atas upah minimum federal 7 dolar 25 sen atau hampir 90 ribu rupiah per jam. Tuntutan yang mendapat dukungan Partai Presiden Obama, Partai Demokrat. Presiden Obama akan menyampaikan pidato kenegaran tahunannya di Washington pekan ini dan akan mengangkat kesenjangan sosial ekonomi ini sebagai salah satu isu utamanya. Tapi agenda gedung putih untuk menjembatani kesenjangan tampaknya akan sulit mendapat dukungan dari Kongres Amerika di tahun di mana negara ini juga melangsungkan pemilu legislatif. Senator Partai Republik Marco Rubio dari Florida yang disebut-sebut sebagai salah satu bakal calon presiden tahun 2016 berpendapat Washington tidak dapat berbuat banyak untuk menjembatani kesenjangan sosial ekonomi di Amerika. Dengan fraksi republik sebagai batu sandungan, Presiden Obama akan harus menggunakan kekuasaan eksekutifnya. Presiden Obama dijadwalkan bertemu Paus Franciscus di bulan Maret dan isu pemberantasan kemiskinan dan kesenjangan sosial akan menjadi salah satu agendanya. mengabarkan untuk TV One, Adia Astuti, VOA.